Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai Easy Cash ya. Kalau kamu lihat nih ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman semua. Keliatannya antusias dalam investasi di Easy Cash ini tinggi banget ya emang. Dan juga belakangan ini lagi ada promo, di mana promo ini agak sedikit berbeda. Ini juga ada request dari salah satu teman kita, Kak Deremi Prayoga, bahas Easy Cash dong ko, lagi ada promo. Nah aku udah cek promonya tapi nanti aku bakal pelajari terlebih dahulu baru nanti satu hari setelah hari ini, baru nanti mungkin besok aku mulai upload mengenai penjelasan tentang promo Easy Cash tersebut ya emang. Untuk hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dulu. Oke pertanyaan yang pertama aku pengen jawab dari Kak Berita Lama mulai kemarin Easy Cash tidak bisa lagi top up melalui Seabank dan Bahang Jago. Kenapa ya Kak? Nah jadi ini tadi aku sendiri udah buktikan ya emang. Kalau misalnya kita buka ke Easy Cashnya, kemudian kita cek ke bagian aset, kemudian transaksinya history dan top up. Nih kamu bisa lihat ya, tadi aku baru melakukan top up di sini 10 juta rupiah. Kemudian kalau misalnya kita cek di Seabank, nih kamu bisa lihat ya, tadi aku melakukan top up dari Seabank kemudian ke Easy Cash, nomornya sekian 10 juta rupiah. Pada jam 17.35 11 Agustus dan dananya berhasil masuk ya emang, 10 juta rupiah. Jadi untuk top up melalui Seabank itu masih sama sekali gak ada masalah. Nah sekarang aku bakal tunjukin cara top up melalui Bank Jago ya emang. Kenapa aku tunjukin yang dari Bank Jago? Karena dari Bank Jago ini agak sedikit tricky untuk melakukan top up. Nah kamu bisa lihat ya, di sini aku memiliki saldo 35 juta sekian di kantong utama. Kita tinggal ke beranda di sini. Kamu bisa ikutin step by step berikut ini. Kamu tinggal pencet kirim dan bayar. Setelah itu, di sini kamu pilih penerima baru ya emang. Lalu kamu pilih bank lain. Nah kemudian, di sini kan kamu ketiknya BCA. Nah pastikan saat kamu memilih, itu kamu jangan pilihnya BCA yang biasa. Tapi kamu harus memilih yang BCA Virtual Account slash RDN. Karena kalau kamu pilih yang BCA biasa, dia gak bisa kebaca ya emang. Maka dari itu, kalau melakukan top up di Easy Cash ini, kamu harus pilihnya yang Virtual Account. Di sini kita pilih BCA Virtual Account. Yaudah di sini kita bakal request untuk melakukan top up. Kita pencet ke balance di sini. Mungkin kita masukin top up 20 juta, katakan. Di sini kita masukin 20 juta. Kita pencet top up. Nanti kan kita diberikan nomor berikut ini. Kita tinggal pencet copy di sini. Kemudian kita tinggal paste angka tersebut di sini ya emang. Kemudian kita pencet periksa. Nah setelah kamu pencet periksa, nanti bakal keluar tulisan seperti ini. Easy Cash Daniel. Kemudian BCA. Lalu nomor yang tadi kita masukin. Nah di sini, pastikan kamu masukin nomor yang sama ya emang. Jumlah yang pengen kamu transfer, pastikan sama. Jangan sampai kamu tulisnya 20 juta tapi kamu kirimnya 15 juta atau kirimnya 30 juta. Karena kalau angkanya berbeda, nanti bisa nggak terbaca karena ini sistemnya otomatis. Ini adalah gateway otomatis. Jadi pastikan kamu kirimnya angka yang exact sama ya emang. Di sini aku masukin 20 juta rupiah. Karena tadi aku requestnya dari aplikasi Easy Cash nya yaitu 20 juta rupiah. Kamu bisa lihat di sini ya emang. Yaudah kita tinggal masukin aja di sini 20 juta. Pastikan semua udah benar. Kita pencet lanjut. Nah kalau udah, di sini kita tinggal pencet kirim sekarang ya emang. Setelah itu masukkan password seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet konfirmasi di sini. Kemudian kamu tinggal tunggu berapa saat Easy Cash. Uang sedang dikirim. Nanti tinggal tunggu berapa saat. Harusnya uangnya bakal masuk ya emang. Uang berhasil dikirim. Kalau misalnya kita back ke aplikasi Easy Cash nya. Kita back. Kemudian kita pencet aset. Nih kamu bisa lihat ya. Sekarang balance ku udah bertambah menjadi 30.941.354. Tadi kalau nggak salah cuma 10 juta sekian ya emang. Hampir 9 juta. Dan sekarang total my asset ku udah menjadi 244.731.000. Dan di sini ada notifikasi dana anda sebesar 20 juta telah kami terima. Ini udah, kita tinggal tutup aja di sini. Nah jadi untuk berita lama. Untuk melakukan top up dari si Bank dan Bang Jago. Itu terbukti masih bisa dilakukan ya emang. Kalau misalnya kamu masih belum berhasil. Kamu boleh coba tulis apa kendalanya. Nanti aku bakal bantu. Atau kalau misalnya kamu masih bingung caranya. Kamu boleh lihat lagi video ku yang sebelumnya. Tutorial step by step melakukan transfer dari si Bank maupun di video ini dari Bang Jago ya emang. Semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Rani Mauli Dina. Untuk telegram resmi dari Easy Cash apa ya namanya. Jadi ini telegram yang kita masuk. Setau aku itu bukan telegram resmi ya emang. Tapi itu adalah telegram unofficial. Yang didirikan oleh RM dari Easy Cash. Dimana RMnya itu sangat tanggap. Kalau misalnya kita tanya mengenai apapun. Biasanya RMnya bakal selalu balas. Aku pribadi juga kadang nyari infonya ke sana. Aku pribadi juga kadang berkali-kali nanya ke sana. Kalau misalnya aku butuh bantuan ya emang. Jadi kamu boleh join. Nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi. Aku juga bakal taruh linknya di komen ini. Kamu tinggal masuk ke sana. Kalau misalnya ada apa-apa. Kamu juga boleh tanya ke RMnya. Biasanya RM lebih bisa membantu ketimbang aku ya emang. Karena aku pribadi hanya seorang lender. Sedangkan RM. RM kan bekerja untuk Easy Cashnya. Dan juga pasti punya pemahaman lebih mengenai Easy Cashnya emang. Berikutnya. Dari Kak Mesa. TKB 90 Easy Cash ada di mana ya. Nah untuk ngecek TKBnya ini. Kamu bisa ke website-nya langsung ya emang. Easy Cash. Easy Cash Indonesia. Kita tinggal ke website-nya di sini. Nah kalau misalnya kamu udah ke website-nya. Kamu ke bagian ini emang. Kamu ke bagian About Us di sini. Nih kamu bisa lihat. Operation Data pada tanggal 2 Agustus 2022. Di sini kamu bisa lihat. Berapa banyak total dana yang udah disalurkan. 14 triliun. Kemudian pendanaan yang terjadi di tahun ini. 2022. Yaitu sebanyak 6 triliun. Total outstanding loan-nya. Ini yang masih belum dibayar ya emang. 2 triliun. Total peminjam ada 2 juta. Peminjam aktif 700 ribu. Costnya 81M. Nih kamu bisa lihat. Yang nomor satunya adalah TKB 90. Di mana TKB 90-nya ada di angka 100%. Jadi kalau misalnya kamu pengen cek TKB-nya. Kamu bisa cek ke bagian ini. Karena setahu aku di aplikasinya juga nggak ditulis ya emang. Jadi kalau misalnya kamu pengen cek. Kamu boleh cek di website ini. Atau boleh juga kamu tanya ke RM. Pasti RM bakal selalu update ya emang. Nah tapi aku perlu ingetin. Bahwa TKB 100% itu. Nggak menjamin suatu investasi itu bener-bener aman. Dan nggak ada resikonya. Karena seperti yang kamu ketahui. P2P lending konsumtif. Itu merupakan P2P lending yang tinggi resiko. Kenapa TKB bisa 100%? Itu pasti. Karena selama ini gagal bayarnya belum dibebankan kepada lender ya emang. Di mana kalau misalnya suatu platform itu bisa mengembalikan. Entah itu dengan dana provisi. Atau dengan asuransi. Atau dengan misalnya menggunakan keuntungan. Atau sebagian dari profit mereka untuk nutupin ke lender. Mengganti semua gagal bayar yang terjadi. Maka dihitungnya TKB-nya tetap berhasil ya emang. Maka dari itu di sini TKB 100% artinya bukan sama sekali nggak ada yang gagal bayar. Tapi TKB 100% artinya 100% dana berhasil kembali ke para lender ya emang. Semoga membantu buat kamu ya Kak Mesa. Berikutnya dari Kak Ronnie Everdeen Kak. Kalau auto redeem itu apa ya? Tadi nggak dibahas. Nah jadi sistem auto redeem di sini. Kalau misalnya kita buka. Contoh kita buka salah satu pendanaanku yaitu 20 juta di sini. Nah kamu bisa lihat ya. Di sini kan kita bisa atur jadi auto allocate dan auto redeem. Kalau kita pencet auto allocate. Artinya nanti setelah tenornya berakhir. Di sini kan tenornya berakhir. Payback timenya pada tanggal 29 Juni 2023. Nah nanti di 29 Juni ini. Dana kita bakal secara otomatis langsung dialokasikan ke pinjaman dengan tenor yang sama. Jadi kita 20 juta sekian ditambah 4 juta sekian. 24 juta langsung dialokasikan lagi semuanya ke pendanaan yang tenornya 1 tahun lagi. Jadi nanti bakal tambah 1 tahun lagi. 2024 baru kita bisa ambil ya emang. Kalau misalnya kamu pencet auto redeem. Artinya nanti di saat pinjaman yang udah payback time. Udah jatuh tempo. Tenor yang udah berakhir. Nanti uang kita bakal langsung dikembalikan. Dan bakal langsung masuk ke balance ini ya emang. Bakal langsung masuk ke balance. Dan kalau udah di balance ini. Artinya kamu bisa tarik. Jadi yang membedakan ada auto allocate. Itu artinya kamu melakukan auto lending lagi. Disalurkan ke pendanaan lain lagi. Kalau misalnya auto redeem. Artinya kalau misalnya kamu pengen narik dana tersebut ya emang. Aku pribadi biasa aku ngaturnya ke auto redeem aja sih. Karena kalau misalnya nanti aku pengen dana lagi. Ya aku bisa dengan mudah langsung pilih tenor lagi di bagian ini. Dan juga kan kita bisa nyalain juga kupon dan fitur-fitur lainnya juga ya emang. Dan juga kita bisa milih borower secara manual satu persatu. Jadi menurut aku itu lebih mantep ya emang. Semoga menjawab buat kamu ya Kak Roni. Berikutnya dari Kak Nur Saveko. Bedanya kupon member 1% dengan bunga 1% apa ya? Oh jadi kalau misalnya ini setawaku sama aja ya emang. Jadi maksudku kalau misalnya kupon bunga 1% itu maksudnya. Ini adalah kupon member. Karena di Easy Cash ini setawaku penyebutannya adalah kupon bunga ya emang. Kita bakal cek di sini. Kalau misalnya kita pengen claim di sini VIP Center nih. Kamu bisa lihat kupon member 1%. Yang aku maksud dengan kupon bunga itu adalah kupon member yang ini. Di mana kamu bisa gain ini. Kamu bisa ambil kupon di sini. Kemudian kamu bisa menggunakan kupon tersebut ya emang. Kalau cara kerjanya gimana itu cara kerjanya hanya menambahkan return kamu sebanyak 1%. Contoh kalau misalnya kita buka pendanan-pendanan ku yang lama. Di sini kita buka katakan yang ini. Kamu bisa lihat ya. Aku mendapatkan funding rate 26%. Tapi di sini masih ada reward income from the interest rate increases kupon. Artinya aku menggunakan kupon sehingga return-nya bertambah lagi ya emang. Bertambah 1% lagi. Jadi kalau misalnya kamu pengen mendanai yang dananya lumayan besar. Pastikan kamu gunakan kupon supaya kamu bisa diuntungkan dalam pendana tersebut ya emang. Lumayan banget. Katakan kamu mendanai 100 juta. Kalau misalnya return-nya harusnya 21%. Tambah kupon bisa tambah 1%. Bisa nambah 1 juta rupiah kan lumayan banget ya emang. Tapi jangan lupa nanti bakal dipotong pajak lagi ya. Semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Reynaldo Eka. Kok apakah itu wajib ada NPP? Jawabannya adalah nggak wajib ya emang. Nih kamu bisa baca di sini. Nggak wajib. Kalau nggak pakai NPP dipotong pajak 30%. Kalau pakai NPP dipotong pajak 15%. Nah jadi ini benar banget ya. Yang membedakan adalah kalau misalnya kamu pakai NPP. Kamu udah sapit NPP. Nanti potongan pajaknya berubah menjadi 15%. Kalau misalnya kamu nggak sapit. Ya kamu tetap bisa mendanai. Tapi potongannya bakal jadi 30%. Yang artinya kalau kamu ambil tenor yang paling panjang. 21% potong 30an persen. Itu kalau nggak salah sekitar 14%. Sekian ya emang. Terima kasih buat Kak Degarde udah bantu jawab. Dan semoga ini bisa membantu buat kamu ya. Terakhir mungkin nih jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab. Supaya video yang nggak kepanjangan. Nanti aku bakal bikin part berikutnya aja ya emang. Karena masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman semua. Mengenai Yivi Cash ini. Dari Kak Andas DF. Credit score makin kecil makin bagus. Apa makin kecil makin jelek bang. Nah jadi ini bener banget ya. Kata Kak Suryanur Alamsyia. Semakin kecil semakin bagus. Jadi kalau misalnya kamu ngikutin video aku sebelum-sebelumnya. Di video-video yang lama. Kan aku bilang kalau misalnya angkanya semakin tinggi. Artinya credit score semakin bagus. Nah tapi ternyata aku salah ya emang. Kamu bisa nonton videoku yang ini. Di sini aku udah memberikan klarifikasi. Videonya judulnya klarifikasi Easy Cash titik 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 titik. Pada tanggal 27 Juni 2022. Di sini aku jelasin dan aku klarifikasi. Bahwa sebenarnya selama ini aku salah. Yang bener itu adalah credit score itu semakin rendah. Angkanya semakin bagus ya. Jadi orang yang memiliki credit score 0,3. Itu lebih bagus daripada orang yang memiliki credit score 0,8. Kalau credit scorenya 0,4. Lebih bagus daripada orang yang memiliki credit score 0,7. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen mendanai. Pilih orang yang memiliki credit score yang mendekati 0. Walaupun sebenarnya selama ini aku danain ke orang yang credit score 0,8 dan 0,7. Itu pun gak ada masalah sih. Sampai sekarang gak pernah ada gagal bayar selama 3 tahun mendanainya di sini. Nah jadi gitu ya. Buat Kak Anjas semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya. Nah mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Nanti aku bakal bikin part 2-nya. Aku bakal jawabin lagi pertanyaan teman-teman semua mengenai Easy Cash. Bagi kamu yang baru mau invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.